selamat datang di kamar gue di kamar rama hari ini itu tanggal 18 Maret 2022 version 2.6 special program sudah dirilis even sudah premiere di youtube sudah first broadcast di twitch cuman gue gak nonton bareng di twitch ataupun di premiere di premiere youtube gue pengen react sendiri dan gue sudah berusaha gak ngeliatin tiktok kalau misalnya udah ada bocoran gak mau ngeliat lagi karena bocorannya walaupun bocorannya sudah terlalu banyak yang apa namanya yang di ini yang di keluarkan terutama soal Ayato ya jadi kali ini gue mau 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 nonton apa namanya dengan pure reaction gue semoga semoga apa namanya banyak hal yang lebih baru dari yang gue sangka oke kita lihat ah iradori oh iradori ada festival juga 5 talented poet dari Inazuma hmm ini akan menjadi festival kultur internasional yang akan meninggalkan kalian dengan banyak memori oke ini kira-kira saya mengundang kalian untuk menerima festival dan menikmati event yang spesial bersama hey you know i'm down count me in dan ada Ayato selamat datang kembali dan selamat datang ke Genshin Impact versi 2.6 spesial program yes i'm Zach Aguilar and as many of you already know i voice ether in Genshin Impact and joining me in tea house today we have hi everybody i'm Erica Mendes and i voice Erica Mendes Kamisato Ayaka i'm Chris Hackney the voice of Ayaka Kamisato Ayato wow suara inggrisnya bagus loh oke we'll see about that we'll see about that i know Erica has made a brief special appearance before but this is our first time officially having you both as hosts for a special program hmm hmm oh pertama kali Inazuma ya okay I'm excited this is my first time being here and I think this is the first time we get to introduce everyone to Kamisato Ayato yes dan netter sampaikan saya kayak gila it's cool oke trailer oke trailer gue belum gue belum nyentu sama sekali trailernya mari kita liat Zephyr of the Violet Garden oh Klee 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 kenazuma ojana de festival oh Aku sudah disini sejak malam terakhir, jadi aku bisa membeli figurin Ah, Arataki numero uno, Ito Oke, dan ada Fenty di Inazuma Selamat datang, Ayaga sudah menyebutkan kamu pada beberapa kejadian Saya bergabung untuk membuat pertemuanmu Aku berpengaruh dari klan Kamisato, Kamisato Ayato Kamisato Ayato Memang cool, saya harus belakuin, cool Semuanya ada di tempat, dan mereka sudah mengambil pesan Sekarang, untuk mulai mencari mencari Oh Cool, cool, cool Masih ada Oke, Chesum Oke, kita ke Chesum Chesum atau Chesum sih? Oh Wow 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 That looks epic Upside down Jodohnya karazan gue 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 Oh Ini bakal Apa? Yang satri-satri itu akan lebih banyak lagi Jodohnya karazan gue Jodohnya karazan gue Oke Nama Oh KASM, oke KASM ini Kayaknya KASM ini akan di fase kedua deh Kayaknya ya, atau di fase pertama Oke, new playable Kita lihat kayak apa Pandangnya keren sih, harus gue akuin Oh, cool Cool stance, cool move Oke, sama seperti yang gue lihat di leak Ini juga Oh, pedangnya beda, oke Banyak orang yang berkumpul di antara headwind Bukan gue not up to teen, nanti ada Kita akan naikkan dulu ke atas Oke The young but highly accomplished head of Yashiro Commission Kamisato Clan Cultured and polite He is a man of many ways and means, okay That's so cool I love it I love his elegance As he fights and moves Really, all of his animations Feel very elegant Yeah Feel so elegant Did you guys catch him drinking Boba tea too? Now look man, I'm Dan dia minum Boba tea Game is a good time for Boba Just saying I agree, but wait, 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 where did you even get that from? Shh, 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 kamisato family, no, kamisato family secret Okay That's cute Yes, danggo milk Ingat itu, danggo milk itu Boba That makes people wonder if he's kind of spoiled Even though he served as the head of the Kamisato Clan for some time now For example, he always gives any defective looking foodie makes to Toma and Hey, 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 hey The Kamisato Clan has an image to keep up, okay 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 Well, I think we can all feel sorry for Toma now Okay For Toma And speaking of which, the first impression many of us ever had of Ayato was actually from Ito's character tees Iya, Ito Yes Ito even calls him bro Lo makin mau, segera makin mau pengen punya Ito Ito is, 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 is real Tapi buat yang suka sama Ayato Munggu lho But all it takes is a few words from Ayato And Ito super inspired and ready to take on any challenge Ayato does have that effect on people Gue kecilin lagi dikit mungkin But if you don't know, he came to the position as the head of the Kamisato Clan at a very young age And was able to bring the clan back to its feet while facing some huge difficulties at the time And while we're on the subject of Ayato Chris, why don't you give us a closer look at it? Yes, ini yang gue butuh Ini yang gue pengen tau Udah banyak beredar tapi ini kan udah ofisial ya Kamisato Ayato wields a sword and is master of the Kamisato Art Tachijutsu Just like sister However, what sets him apart is Hydro Vision Hydro Vision In this combat, Ayato can unleash large AOE damage in a short amount of time And is capable of increasing the effects of his team's normal attacks Huh? After using his elemental skill, Kamisato Art Kyoka Kyoka Ayato shifts positions to enter the Takimeguri Konka state And leaves a watery illusion at his original location The watery illusion can explode dealing AOE Hydro Damage Oh, AOE, AOE Wow Wow Which are like quick watery blades capable of dealing AOE Hydro Damage After a Shunsuiken attack hits an opponent It will grant Ayato the Namisen effect Increasing the damage dealt by Shunsuiken based on Ayato's current max HP Ah, HP The Takimeguri Konka state will be cleared when Ayato leaves the field Or when he uses his elemental skill again Oh So, sounds like we better be careful if we don't want to accidentally cancel a state Exactly Oh, okay Next, he has a passive talent Kamisato Art Mene Womato Okay 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 Two skills Okay Two skills He will gain a set amount of Namisen stacks Ayato's elemental burst, Kamisato Art Suyu Bentar, 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 bentar Bentar, bentar, bentar Jadi gini Eh Kalau dia ngelakuin skill Dia akan ngeluarin apa namanya Si bayangan-bayangan Hydro nya Yang mana dalam waktu tornado itu akan meledak Tapi Saat dia nge-skill Dia masuk ke state yang bisa Ya itu yang Yang debas-debas gitu Eh Jangan sampai Eh Ini sebenarnya Ini sebenarnya hal yang gue kurang suka di karakter gitu loh Lo gak bisa Gak bisa lepas Dari apa namanya Dari state yang Yang bikin lo dewa Yang bikin lo sakit Eh Sampai Apa Sampai skillnya beres Sampai skillnya selesai Kalau bisa Itu sama kayak Razor Sama kayak Siapa Kayak Kayak Sangonomiokokomi Itu kalau misalnya lo pindah orang Yaudah ke cancel Apa namanya jurusnya Eh Berarti Ini kalau gue bener Eh Berarti sebenarnya Bayangan tetap bisa Bisa tetap ada di Di area Saat pindah Eh Tapi gue gak tau Kalau dia dalam state tersebut Berarti Coba-coba gue Gue denger lagi Oh Ayato leaves Atau dia melakukan Apa Elemen apa Melakukan elemental skill lagi Oke 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 Kita tambah Jun Oh Dapet Namisen Stacks lagi Eh Jun Gila Ini kalau Koops sama Ganyu Saket ini minta ampun sih Kami Satou art Michiyuku Hagetsu Hmm 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 He will regenerate a set amount of energy At regular intervals Oh In daily life Ayato's more indulgent side tends to come out from time to time Pretty cool Pretty cool With his passive talent Kamisato art daily cooking Hmm When Ayato cooks a dish perfectly He has a set chance to receive an additional suspicious 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 Like Hu Tao Like Hu Tao Like Hu Tao Like Hu Tao It's really simple but it's pretty interesting Okay Alright So let's talk about how travelers can get Kamisato Ayato in the new version Okay It's time to dive into the coming event wishes Ayato will be available Ini yang penting Ini yang penting Ini yang Yang gue rasa Gak jadi bocor Gak jadi bocor Gak jadi bocor Banyak yang ngomong spekulasi Ini sama ini sama ini sama ini Ternyata Phase satunya justru yang malah dua orang Yang berpasangan Yang Kamisato Ayaka Yang Ayaka malah sendirian Malah solo Gak ada pasangan Atau Gue gak tau ya Kita coba lanjut lagi Lagi aja dulu Atau Masih sendiri Atau Belum diomongin lagi Bahkan ada lagi Karena Link nya terlalu terlalu dres Si Buat 2.6 ini Okay Oh Kalo ada Venti Venti nya disini Berarti festival di V1 Oke Gue gak tau Gue gak tau Di festival bakal ada cerita apa Nentang Ayaka ya Oke Oh Haran Gepaku Futsu Ini Ini Jenis baru Gue pengen tau Apakah ada seri nya juga nih Kamisato Ayato's very own story quest Cyprus's Kustos chapter Oh LAG ya guys LAG LAG kayaknya Bakalan bareng sama LAG ntar pedangnya nih Kenryo dan Kanjo Komisi Oke LAG Kalo kasut LAG kan Apa Panahnya Si Venti Oke 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 Oh Oh iya Oh iya Oh iya Kenapa Ayato ngilang ya Pas masalahnya kemarin Kenapa ayato ngilang ya Pas masalahnya kemarin Kau tahu aku akan Hehehe Oke Sekarang Kasm Kasm Uh Kasm 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 Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Hey Gila Keren sih ini Bersang merah semua Ini kan akan lead to Ini apa namanya Lead to Dendro Dendro Apa namanya Dendro domain Eh Dia domainnya Dendro lah pokoknya Gue jadi penasaran sih akan seperti apa Sendu ya Sendu Semua yang berhubungan dengan bawah tanah jatohnya sendu Even ekonomia Kayakkan lebih banyak musuh itu Yang kata orang banyak susah Kita lihat nanti apakah beneran susah Yang gue pengen tahu ini apakah jadi musuh weekly atau musuh daily Boss daily Boss daily maksud gue Eh itu apaan Tower apaan itu Oke ini akan menjadi Kalau kata gue ya Kalau ngeliat dari ininya Bakalan jadi Depressing Apa namanya Depressing place lagi Sama kayak artinya Buat ini I apenas Ga ngirai Keren sih tapi Tengokih Bagaimana kita lihat di trailer Di luar di pertamanya ромan dasar yang tinggal lagi terbữ estrogen Memang keberadaan dari Tempat dan less yang terb Deixa 'll Oh 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 ada mekanik baru lagi buat di chasm kayak ini gak sih kayak apa namanya kayak pohon yang di dragon spine bentar ini gue baru bikin joke apa Razor apa namanya Razor Razor language nih ada Vanmillion Hear After sama Echoes of an Offering kalau yang ngeliat disini after using elemental burst this character will gain effect increase their attack by 8% for 16 second jadi naik attack 8% selama 16 detik when the character HP decrease their attack will increase 10 by 10% this increase can occur this way in maximum of 4 times berarti ngidupin terus 3 kali kena pukul dia langsung dapat maksimumnya maksimum apa nama maksimum maksimum stack nya berarti berapa 38% kalau gue bener karena kalau misalnya kalau misalnya apa namanya dihitung stack pertama apa namanya burst nya dihitung dihitung stack pertama berarti HP nya itu dihitung cuma 3 stack harusnya ya harusnya jadi kalau misalnya lu nge burst lagi bakal ke cancel jadi ya bener-bener harus sekali-sekali pakai langsung-langsung 1,2,3,4 yang kelima pukulan keempat berarti pukulan keempat nya itu udah paling maksimalnya lu harusnya sih musuhnya udah mati ya oke cost of an offering when normal attack hits opponent there's 36 chance it will trigger valley ride which will increase normal attack by 70% of attack jadi this effect will be dispelled 0.05 after normal attack deals the damage deals deals damage if normal attack fails to trigger valley ride the odds of triggering will be oh jadi gini chance nya 36% jadi kalau lu mukul ada chance 36% pukulan lu itu 70% apa 70% dari attack lu ya kalau apa namanya abis mukul jadi dead sekali hilang dah udah hilang lu harus nunggu 36% lagi tapi kalau misalnya apa namanya kalau misalnya lu mukul terus gagal nge-trigger 36% nya maka odds of naik apa naik naik naiknya selanjutnya chance nya akan naik 20% berarti katakanlah 56% hampir setengahnya this trigger can occur every wah ini pendek ini 0.2 seconds ini jedanya pendek jedanya pendek banget ini keren banget ini 4 piece nya ini cocok buat karakter yang banyak mukul sebenarnya ya apa great sword great sword gitulah mungkin buat Razor cucuk kalau misalnya prototype pakai prototype archaic pas 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 apa pas refinement prototype archaic nya nyala dan ini nyala wah sakit sakit bener oke kita lanjut dulu gue gak akan razorize karena gue udah ngomong dia udah razorize mungkin catok buat karakter-karakter sword yang pukulannya banyak mungkin ya jadi at least dari 4 dari 2 dari 4 pukulan itu kemungkinan bisa keluar bisa bisa critical bisa bukan bisa critical damage-nya bisa gede gitu loh ini Archon Quest oke ada ada si Dane Slip lagi Dane Slip oke yes udah lama banget tembakan gue ya buat Ayato ntar bahannya dari kemungkinan besar kalau misalnya Archon Quest nya gak jalan di apa namanya di phase 1 gak jalan di phase 2 maksud gue dan jalannya di phase 1 kemungkinan besar ya itu dari ular itu buat naikin Ayato nya eh ini ngomong apa tadi sorry 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 oke oke oooh cliffhanger lagi belum saatnya Dane Slip untuk jadi karakter playable oke selamat menikmati Oke itu dia special program Dari situ sudah gak ada lagi Yang apa namanya yang menarik Kalau gue lihat Event menarik Event masih menarik Terus gak ada musuh baru Ada senjata baru Ayato Banner pertama adalah Ayato dan Fenty Banner kedua Ayaka Tebakan gue Phase 1 Akan jadi Full di festival Akan difokusin di festival Baru phase 2 Nanti kita akan masuk ke Archon Quest nya Dimana apa namanya Lebih indep ke Chasm Kita akan kembali lagi ke Liyue Kita akan masuk ke Chasm Dan lain-lain Tapi untuk di 2.6 fase 1 Kita masih akan di Inazuma Dengan festival nya Menarik sih menurut gue ya Karena Yang gue penasaran ada apa aja Soalnya ada Klee Ada Fenty Ada Shin Chow juga Masuk ke situ Jadinya rame nanti festival ini Apalagi tadi Ayato buat yang suka Ayato Nunggu loh Sepertinya akan menarik Sepertinya akan bisa jadi menarik Ayato ini Tapi gue masih menahan diri Untuk tetap menunggu Ito Re-run Nunggu Ito Re-run kedua Nunggu Reden Shogun Re-run ketiga Kenapa Kenapa begitu Karena gue lagi nunggu Ito Re-run kedua Kenapa Kenapa Desain banget Desain banget Gara Sebenernya gara-gara ini sih Gue pengen Redhorn nya juga sih Jadi makanya Gue nabung banget Oke Bagaimana pendapat kalian tentang Upcoming 2.6 Mungkin gue nanti juga akan Apa namanya Ngombongin preview Si Ayato juga Karena kan pasti akan keluar Di apa namanya Sebelum Sebelum nanti Dekat ke 2.6 Akan keluar di web nya Jadi kita bisa Bisa lihat lagi lebih jelas Ayato akan seperti apa Jadi pas ngecobain Gak terlalu banyak ngejelasin Oke Terima kasih sudah nonton Kamarama React to 2.6 Sampai jumpa Di kamarama Selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax